Kesempatan yang berbahagia ini, Pak Uang akan ingin berbincang sedikit tentang masalah M.Jago. M.Jago ini, di sini Pak Uang akan berbincang bagaimana cara menghasilkan jago umpulan yang tidak pernah kalah sama sekali. Dan dia sudah pensiun jadi jagonya, kemudian kita ingin menghadirkan yang seperti ini lagi, seperti jago yang handalkan. Sementara dia sudah pensiun, sudah tidak turun-turun lagi. Bagaimana cara menghadirkan seperti jago yang kita sukai? Untuk menghasilkan jago yang kita handalkan ini, persis, pokoknya persis. Biar bagi itu pukulannya, cara dia di arena, baik itu postur, baik itu pukulan-pukulan yang mematikan itu hadir semua. Mulai dari pukulan sampai bentuknya serupa. Bagaimana cara kita harus menghadirkannya melalui pacet yang sudah pensiun ini. Nah, begini caranya, untuk pertama kali kita kawinkan dulu dengan seekor babon. Nah, kita kawinkan, kita ambil anaknya yang betina. Nah, gitu. Kemudian anak betina ini, kita kawinkan dengan pacet yang lain. Nah, jadi anak sang juara tadi yang betinanya, kita ambil, kita kawinkan dengan pacet yang lain lagi. Kemudian hasil dari perkahwinan anaknya tadi, kita ambil lagi betinanya. Kemudian kita ambil betinanya, kemudian kita cari lagi pacet yang berbeda darah lagi. Kita kawinkan lagi, kita tiga kawin. Tiga keucinanya, ya. Kemudian, untuk selanjutnya, boleh sampai empat atau lima atau lebih banyak, itu lebih bagus. Jadi, pas misalnya kita taruh empat aja. Empat aja, kemudian anaknya kita ambil lagi. Kita kawinkan lagi dengan pacet yang tidak sedara, yang untuk empat kalinya. Dari keturunan yang keempat ini, kita pungut yang betinanya, cari betina yang bagus. Kemudian, kita kembalikan kepada pacet unggulan kita. Unggulan yang pertama tadi. Jadi, ini kawin sedarahnya itu sudah jauh. Jadi, kita kembalikan kepada pacet awalnya. Pacet yang kita sukai, yang mempunyai ring yang banyak tadi. Kita kan ingin menghadirkan yang seperti itu. Nah, kita langsung keturunan keempat atau kelimanya. Kita ambil betinanya, kita kembalikan ke perkahwinan yang pertama tadi. Seperti pacet yang kita inginkan. Nah, otomatis dari sini, dia akan mengeluarkan persis seperti pacet yang akan kita idolakan ini. Nah, dia akan mengeluarkan alat yang seperti itu. Kenapa Pak Uwe berani berbicara seperti itu? Ini sebuah perjalanan yang sangat panjang sekali, kawan. Sebuah perjalanan yang sangat panjang sekali. Ini memakan waktu yang cukup lama sekali. Empat, empat tahun. Atau paling kurang sekitar tiga tahunan. Tiga setengah tahun, itu barulah kita bisa dibit dan kemudian menghasilkan jago yang seperti pacet pensiun yang kita inginkan kembali dia menjadi perusahaan juara di arena. Jadi, inilah cara untuk mencetak dia mempunyai. Kita harus berani beruji coba dan kemudian memakan waktu yang sangat lama sekali. Kalau kawan-kawan mau beruji coba, maka kawan akan menempatkan hasil yang sangat bagus sekali. Jadi, banyak itu yang dapat pengalaman yang Pak Uwe sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat. Kawan-kawan silahkan mencoba. Dan mudah-mudahan apa yang Pak Uwe katakan ini menjadi kenyataan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka loh, resiwa. Jadi, jangan lupa. Oh, ikut salah. Tidak, kau cawek. Makan hitam atau kalah. Yang ini cubur hitam, dia lebih sampai tahun. Lalu, sampai tahun penyakit yang diubur. Tidak penyakit, ayah penyakit hitam, dia lebih buat. Ayah penyakit, ayah penyakit. Coba dikembangkan Kampungnya kita bersama Kampungnya kita bersama